Intro Ya, selamat datang jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas Nah, perhelatan Formula E ini memang terus mendapatkan sorotan publik Karena memang perlu disorot Kenapa perlu disorot? Karena tidak jelas Sehingga publik perlu kejelasan Nah, saya melihat catatan ringan mengenai masalah ini yang berjudul Ada yang bisa bantu jawab Jangan suruh tuyul ancol ikut-ikutan Begini Sahabat di laman resmi BPK Jakarta per Maret 2021 Tahun kemarin tercantum kutipan berita Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta Menemukan fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Telah menggelontorkan dana sebesar hampir 1 triliun Untuk penyelenggaraan Formula E Kepada FAO Limited Formula E Operations Selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E Lalu, dari jumlah itu 360 miliar sudah dikembalikan ke PT Jakpro Sementara sisanya masih dinegosiasikan Karena kelanjutan Formula E masih belum jelas waktu itu Kemudian, dalam catatan BPK DKI Jakarta Besaran dana yang dibayarkan Anies kepada FAO adalah 53 juta pound sterling Inggris Atau setara dengan 983,31 miliar pada 2019-2020 Itu hampir 1 triliun ya Temuan BPK ini kabarnya juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan Studi Kelayakan atau Visibility Study Ajang Formula E yang lebih updated Juga komprehensif perhitungannya Sampai dimanakah nasib FS atau Visibility Study Studi Kelayakan yang baru yang sudah direvisi ini Ya hanya tuyul ancol yang bisa menjawab Selang beberapa waktu Pada tanggal 23 Agustus 2021 Dirut Jakpro yang waktu itu masih di jabat Dwi Wahyu Darjoto bilang bahwa Jakpro bisa memastikan ajang Formula E ini Tak membebati APBD DKI Jakarta Entahlah, ia bisa bilang begitu atas keyakinannya sendiri Atau disuruh oleh Firaun Ya walahualam Alhasil, 3 hari kemudian Pada tanggal 26 Agustus 2021 Dirut Jakpro Dwi Wahyu Darjoto Mengundurkan diri Apa sebabnya? Ya tanyakan saja pada tuyul ancol Yang tak pernah berhenti bergoyang Sahabat gonjang-ganjing Formula E Tak pernah surut dari mata publik Termasuk soal pengajuan hak interpelasi Oleh PSI yang sudah kesekian kalinya Sampai akhirnya PDIP pun ikutan Masih di tanggal 26 Agustus 2021 Malamnya setelah Dirut Jakpro Dwi Wahyu Darjoto Mengundurkan diri Gubernur Anies mengundang 7 fraksi DPRD DKI Jakarta Makan malam-malam Di kediaman resminya Ada 8 parpol yang tergabung dalam 7 fraksi itu Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, dan PPP Kesepakatannya mereka menolak interpelasi PSI dan PDIP tidak hadir dalam acara makan malam-malam itu Atau memang tak diundang Mengapa tak diundang? Tanyakan saja pada Tuyul Ancol Nah 3 bulan berselang 26 November 2021 Ada konferensi pers soal lokasi sirkuit Formula E Alberto Longo, co-founder FAO tampil bersama Gubernur Anies Didampingi politisi Golkar Bambang Susatyo sebagai ketua ini Ada juga politi Nasdem Ahmad Sahroni Dan dirut Cakpro yang baru Widi Amanasto Di situ Bambang Susatyo menegaskan bahwa Persiapan sirkuit Formula E ini Tak boleh sembarangan Lantaran Membutuhkan keahlian khusus yang kompleks Ini sangat berperan di sana Memastikan lokasi sirkuit yang dipilih Akan dikembangkan lebih lanjut Agar sesuai dengan standar FAO Dan juga standar Federación Internacional de Automobile Atau FIA Wih, keren ya Mereka pun mau minta arahan Juga dari Presiden Jokowi Soal calon lokasi sirkuit Formula E Katanya Nah, terhadap hal ini Sontak direspon oleh Valdo Maldini Politisi PSI yang juga staff khusus Mensesnek Malah Valdo yang memberi pengarahan Bahwa tanggung jawab gelaran Formula E Ada di tangan Pemprov DKI Jakarta Maka lebih baik jika Pemprov DKI dan Panitia Penyelenggara Lebih dulu menuntaskan semua permasalahan terkait Formula E Sebelum akhirnya menghadap Presiden Mulai dari venue, jalur, termasuk tata kelolanya Semua itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan Kemudian Desember 2021 Tepatnya Rabu tanggal 22 Ketua Umum PSI Giring Ganesha Bikin jagat politik heboh dengan pidatonya Soal Indonesia akan suram Jika dipimpin pembohong yang pernah dipecat Pak Jokowi Karena tidak becus bekerja Berlanjut, terkait soal Ancol Tanggal 28 Desember 2021 tahun kemarin Dikabarkan PT Pembangunan Jaya Ancol Bakal menggunakan sebagian pinjaman Yang sebesar 1,2 triliun dari mana? Dari Bank DKI Untuk pemeliharaan wahana dufan Pemenuhan gaji karyawan Perawatan hewan di SeaWorld Dan pemeliharaan seluruh sarana di Ancol Sebesar 389 miliar Yang ini jangka waktunya setahun Lalu, senilai 516 miliar Untuk kredit investasi Jangka waktunya 9 tahun Pinjaman yang ditandatangani pada 20 Desember 2021 Ini akan digunakan untuk pembayaran Utang obligasi PUB ke-2 tahap 2 seri A Yang akan jatuh tempo pada Februari 2022 Terakhir, kredit pinjaman investasi Senilai 334 miliar Yang rencananya digunakan Untuk belanja modal tahun 2022 dan 2023 Namun, kredit ini katanya belum dicairkan Karena belum ditandatangani oleh pihak PJA dan Bank DKI Selasa tanggal 4 Januari tahun ini, 2022 Keluar pengumuman di situs resmi JAKPRO Di bagian e-procurement Berjudul Jasa Rancang Bangun Proyek Pembangunan Lintasan Balap Formula E Gagal Kemudian, Kamis 6 Januari 2022 Kiring Ganesha dan tim PSI Jakarta Melakukan sidak ke calon lokasi sirkuit juga Di kawasan Ancol Ini lagi bikin heboh Lantaran ia ke Jeblos Lumpur Ya, memang itu kawasan timbunan Lumpur Buangan pengerukan Di situ tidak didapati ada aktivitas pekerjaan konstruksi sirkuit Hanya ada kambing-kambing yang lagi merumput Akhirnya, Kamis 13 Januari 2022 Direktur Keuangan JAKPRO Ibu Yuliantina Wangsa Wiguna Mengundurkan diri Saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO Alasannya untuk perawatan kesehatan Ia digantikan Leonardus Wasoni Miharjo Pertanyaannya, kenapa Bu Yuliantina Wangsa Wiguna jadi tidak sehat? Ya, tanyakan saja pada Tuyul Ancol Sahabat agendanya, Formula E ini akan diselenggarakan pada Sabtu 4 Juni 2022 Sekitar 4 bulan saja sejak akhir Januari 2022 Atau awal Februari 2022 Lagi pula, sejak temuan BPK di Maret 2021 tahun kemarin Studi kelayakan atau Visibility Study yang updated dan komprehensif Seperti yang pernah diminta oleh BPK pun belum jelas statusnya DPRD DKI Jakarta pun kabarnya belum pernah dipresentasikan Soal studi kelayakan atau FS yang telah diperbaharui ini Sampai di mana nasib FS yang diperbaharui ini? Di mana bukti transfer dana ratusan miliar uang rakyat itu? Siapa kontraktor pembangunan sirkuit? Sekarang katanya sudah ada Bagaimana prosesnya? Pohon Mahoni di Monas apakah sudah sehat? Siapa sponsor-sponsornya? Dan banyak pertanyaan lainnya Apakah ada yang bisa bantu jawab? Tapi jangan suruh tuyul ancol Ikut-ikutan Bikin ribet saja Demikian sahabat catatan singkat mengenai Hirupi Cook dari penyelenggaraan Formula E Yang semakin gelap dan juga semakin mendebarkan Kita lihat apakah nanti akan jadi Bagaimana proses selanjutnya Kira ini bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih